Pemirsa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari mencatat sebanyak 928 persil tanah aset milik Pemda yang belum bersertifikat. Meski demikian sampai akhir 2022 lalu, 541 tanah aset pemerintah telah selesai disertifikatkan. Terkait hal ini, kedepannya pemerintah akan terus berupaya merampungkan penyelesaian sertifikat tanah tersebut. Pemerintah Kabupaten Batanghari terus melakukan upaya dalam menatibkan aset dalam bentuk bidang tanah. Meski kegiatan ini dalam setiap tahunnya terus dikencarkan, pemerintah daerah setempat mengklaim saat ini tersisa 928 persil tanah aset milik daerah yang belum disertifikatkan. Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Izal Fahlevi mengatakan, untuk tanah aset milik daerah yang ada saat ini sebanyak 1,469 persil tanah. Namun dari jumlah tersebut masih banyak tanah yang belum selesai disertifikatkan. Bahkan di tahun 2022 lalu, MCP KPK menargetkan Kabupaten Batanghari menyelesaikan target sertifikat sebanyak 110 persil tanah. Dan saat ini pihaknya berhasil menyelesaikan, bahkan melampaui target sebanyak 116 persil tanah. Jadi sampai dengan 31 Desember 2022, kita pemerintah daerah Kabupaten Batanghari berhasil menyertifikatkan tanah sebanyak 540 persil dari jumlah keseluruhan yaitu 1,469. Jadi di tahun 2022 kemarin, kita ada target dari MCP KPK untuk menyelesaikan 110 persil tanah. Alhamdulillah kita berhasil melampaui target tersebut, yaitu sebanyak 116 persil. Upaya menertibkan sertifikat tanah ini sudah menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam menata aset taerah, karena setiap tahunnya aset taerah menjadi perhitungan dalam pemeriksaan PPK. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan.